Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman selamat datang dan sehat Dan baik-baik aja Oke ini masih pagi ya, kita mau berangkat ke Semarang Kita mau ada urusan disana Dan nanti kita Bukan pake ini, karena kita mau pake yang Disana Ini dia Oke teman-teman, jadi Di video kayak ini, kita akan membahas tentang ini Jadi motor ini adalah motor yang sudah sering Saya bikin videonya Waktu itu ya, jadi Kalau buat teman-teman yang Sudah mengikuti video saya dari Dari lama gitu Pasti sudah tau motor ini Ini adalah motor Vario Tahun 2014 Yang lampunya masih bolam Jadi ini Vario 125 yang old Yang injeksi pertama kalinya Honda Ini injeksi pertama kalinya Honda Dan sudah kita lakukan modifikasi Ya seperti ini gitu Cuma setelah Adanya motor R15 Atau Sibu ya Motor ini jarang sekali Kita pake buat Bikin konten Nah Dan banyak teman-teman saya yang nanyain Oh motor kamu yang putih kemana? Oh yang Vario kemana? Kenapa gak pernah dipake? Nah Ada apa gitu? Sebenernya motor ini itu Gak apa-apa Jadi normal-normal aja Cuma karena sudah ada Si Blue Sudah ada R15 Jadi Kalau saya perjalanan jauh Saya pake yang R15 Jadi untuk motor ini Memang sengaja gak saya Pake untuk perjalanan jauh Bukan karena motornya Rusak atau ada kendalaan Enggak bukan seperti itu Cuma memang Mungkin saya Lebih 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 suka pake R15 Kalau Kalau lagi perjalanan jauh Nah sedangkan motor ini ya Ya dipake dirumah gitu Dan Gak jarang juga Saya pake buat perjalanan jauh Ya Misalnya ada Apa ya Ada Harus Lihat barang Survei seperti itu Ini biasanya saya pake kok Cuma memang gak pernah saya masukin ke konten lagi Nah Untuk sekarang Ini akan kita bikin kontennya lagi Cuma ya karena Ini sebenernya terawat Cuma ya Seperti itulah Nanti kita akan Ini Kita akan lihat Bibelnya seperti apa Oke teman-teman ya Untuk Motor ini Semuanya itu normal-normal aja Dari kelistrikan Dari Semuanya itu normal Lampu-lampu Stutter Apapun itu normal semuanya Cuma karena usia Mungkin yang Kemarin sudah pernah Sudah pernah Apa ya Sudah pernah Saya perbaikin Itu di bagian Ini teman-teman Dudukan dari Double stand Atau Inilah Biar motornya Misalnya kayak gini Double stand bawah ini Nah Itu kemarin Dia sudah mulai Kropos Dan Sudah saya last sendiri Sudah saya Sudah saya benarkan Dan Bisa dipake lagi Kemarin kemarin tuh Gak bisa di stand 2 Kayak gini ya teman-teman ya Kemudian Kita bahas dari depan Untuk di depannya ini Di depannya sebenarnya Gak ada masalah Cuma Kemarin pernah saya Pake ke Semarang sekali Dan itu waktu itu hujan-hujan Dan Itu malam Jadi karena Gak ngelihat Gak bisa ngelihat Kondisi jalan seperti apa Kemudian akhirnya Saya itu Menerjang Gendengan air Dan ternyata Gendengan itu Jalannya Sedang Gelek Sedang buruk gitu Ada semacam Lubangnya gitu kan Dan waktu itu Tekanan bandnya Lagi kurang banget Padahal itu pelan ya teman-teman Cuma akhirnya apa Akhirnya dia timbul Pecahan Jadi Ininya Velgnya itu pecah teman-teman Tapi dia bukan Yang pecah der gitu Bukan dia pecah Semacam kayak Retak gitu Cuma karena itu Akhirnya Tekanan bandnya Langsung habis Dia Anginnya bocor Tapi udah kita perbaikin Dia jadinya seperti ini Sekarang udah bisa dipake Bantu plus lagi Kalau dulu Setelah kejadian itu Gak bisa Kemudian di bagian depan Kita ada ubat lagi Kalau dulu kita pake Shockbreaker yang Aftermarket ya Kita pake shockbreaker Aftermarket Sekarang kita pake Shockbreaker yang Ori nya Cuma untuk yang Sebagian Bagian kanannya Jadi kita beli Shockbreaker Sebelah kiri Kita pasang di sebelah kanan Kenapa saya bikin begitu Kenapa Kalau dulu kan kita pake Shockbreaker yang Aftermarket Cuma kita Modif lagi Nah Kalau ini enggak Jadi kita Kita pake Shockbreaker yang Ori Sebelah kiri Kita pake di kanan Jadi Dua-duanya Shockbreaker ini Sebenarnya kiri semua Lobang Memang pas itu Kalau dipasang kayak gitu Ya ada sedikit penyesuaian Jadi ada sedikit penyesuaian Cuma Ganjal Satu ring lah Karena posisi dari Dudukan asnya itu Dia memang agak sedikit Lebih-lebih Cuma Enggak ribet kok Enggak ribet Nanti kita akan bikin videonya lagi ya Kalau untuk yang Masa shockbreaker itu Dan kenapa saya ganti Kayak gitu Karena shockbreaker yang Aftermarket itu Performanya Enggak bagus Asli enggak bagus Menurut saya Padahal itu Dalamannya Ori semua Cuma tabungnya aja yang Aftermarket Semua Asnya Kemudian Springnya Pipa sulingan Itu semuanya Ori punyanya Honda Punya Vario Cuma Enggak tau kenapa Performanya enggak enak Gitu Enggak bisa Enggak enak lah Pokoknya lah Bahkan sampai ngerusak Bagian komstir Jadi ini komstirnya Sudah Saya ganti kemarin Gara-gara Shockbreaker itu Karena shockbreakernya Kayak enggak bekerja Sama sekali gitu Jadi kalau ada lubang Itu cucuk-cucuk Cucuk-cucuk Akhirnya komstirnya Yang terlalu Kemudian Untuk bagian body-body Ya Seperti ini Wajar Kepake Cuma ya Masih bagus Warnanya aja Yang mungkin agak sedikit Sedikit pudar Dan Kotor Jadi untuk body Dulu kita udah pernah Udah pernah saya bahas Terus di video yang sebelumnya Teman-teman kalau belum pernah Belum melihat video Yang ini Teman-teman bisa cek dulu Video sebelumnya Yang ketika Motor ini baru banget Selesai di Dimodif waktu itu ya Untuk Untuk body-body Ya seperti itu Cuma Cuma lecet-lecet Kemudian Ya wajar lah Namanya juga motor Dipake Seperti itu ya Kemudian Untuk lampu-lampu Dia masih bekerja semua Masih dengan normal Lampu tembaknya normal Lampu senja Lampu alisnya juga normal Lampu utamanya juga normal Kemudian Untuk bagian Rem Rem depan Rem depan ini Masih kita pake Yang dulu ya Yang Sudah pernah kita review juga Yang KW itu Yang berimbu KW-KWan Kemudian Untuk spion Kita masih pake Spion yang model Seperti ini ya Si Bar N kayak gini Selama saya pake spion ini Gue gak tau Aman-aman aja Gak pernah ditilang polisi Tapi ya Yang gak tau lah Ya Semoga Gak ada tilang-tilangan Gak tau gak ada Apa gitu Kemudian Jalunya kita tetep masih pake Ini udah lama banget Jalunya ini Ini udah keliatan Ini pernah Pernah jatuh Ini saya Jalunya Jadi buat temen-temen Kalau ada yang Temen-temen yang pake Jalunya Sebenernya itu bukan Untuk keren-kerenan ya Temen-temennya Itu memang ada fungsinya Menurut saya Sangat berfungsi Dan membantu Masalah jalu Seperti ini ya Temen-temen Kemudian untuk speedometernya Dia masih Masih sama Speedometer dia masih sama Masih kita pake Speedometer yang Vario 150 Atau 125 Yang terbaru Nah kita masih pake itu Kenapa Jadi Jujur aja temen-temen ya Speedometer Vario yang ini Yang ori nya ini Sama speedometer Vario yang paling baru Itu lebih mahal Punya yang ini Jadi kenapa Saya pilih pake yang ini Dia selain harganya Lebih murah Dan dia tampilannya Jadi lebih keren Asli deh Kemudian Kemudian Di bagian Jog ini Kita masih pake Standarnya Kita gak otak-atik Kemudian Untuk bagian Ban depan Kita masih sama Yaitu Bagian Ban standar Belakangnya Vario Kita pindah ke depan Yaitu 90x90 ring 14 Untuk ban Bagian belakang Nah ini sudah pernah Kita bikin kontennya Yaitu Ban Yang paling murah Yang pernah saya temuin Cuma sekarang udah gak ada Gue gak tau kenapa Sekarang udah gak ada Dan Setelah saya bikin videonya Waktu itu Harganya juga naik Yang semula cuma Rp180.000 Harga ban Setelah saya bikin videonya Satu minggu kemudian Itu Harga ban Langsung naik Jadi Rp250.000 Sebenernya Itu juga pun Masih murah Harga segitu Dengan ukuran Rp130.000 Per 70 ring 14 Itu harga segitu Sangat Sangat Gimana ya Sangat Sangat mudah itu Itu Bukan harga ban lagi Cuma Ternyata Ban ini itu sudah Waktu saya dapet Itu sudah Mendekati waktu Batas kadar luar Saya nya teman-teman Jadi Jadi pembuatannya itu Jadi untuk membaca ban Itu ada keterangannya disitu Tahun berapa dibuat Dan bulan berapa dibuat Nah dan semenjak Tahun dan bulan Pembuatannya itu Itu batas waktunya Adalah 5 tahun Teman-teman Untuk ban sepeda motor Kalau ban mobil Saya kurang tahu Cuma untuk ban motor 5 tahun Nah ketika saya pakai itu Itu Mungkin kenapa harganya murah Ya karena Bannya itu hampir Kada luar saya Itu tinggal 3 bulan lah Itu sudah Kada luar saya Cuma ya Sampai sekarang Masih tetap saya pakai Karena dia masih aman-aman aja Dan Gak ada kendala apa-apa Gitu Cuma Kalau gue pakai Jarak jauh Itu gue agak sedikit Sedikit worry ya Agak sedikit takut Karena ya Ya itu tadi Gue takut terjadi apa-apa Sama Ban nya di tengah jalan Nanti kalau Kayaknya kita mau ganti ban lagi Gue mau nyari yang seukuran ini Karena Kenapa Gue mau nyari yang seukuran ini lagi Kenapa gak saya gedein lagi Ini udah menurut saya Udah paling Proporsional Dan paling pas Untuk motor ini Gue gak tahu Untuk vario-vario yang lain Untuk motor-motor jenis lain Mungkin digedein lagi Udah Masih bisa Tapi kalau untuk vario ini Saya gak tahu Kayaknya itu masih Kayaknya sudah Mentok gitu Segini Sudah paling proporsional Segini Kemudian untuk Yang lainnya Cover-cover Filter Cover Mesin Cover Radiator Itu semuanya Ya masih sama Untuk kenalpot juga Masih sama Ini masih pakai Kenalpot ori Atau kenalpot standarnya Teman-teman ya Kemudian lampu belakang Ini juga masih Normal Kita udah pernah ganti ini Masih normal banget Cuma ya Keadaan motonya Agak sedikit kotor Karena apa ya Karena memang Dipakainya di rumah-rumah Dan Jarang sekali Ya memang Dia terawat Untuk bagian Mesin-mesinnya Dia terawat Untuk servisnya Tetap rutin Cuma Untuk bagian Bodi-bodinya Karena Di rumah Karena saya juga Jarang di rumah Gitu ya Di rumah cuma ada Ibu Jadi ya Mungkin Perawatannya Kurang Untuk bagian Bodi-bodi Kalau mesin Tinggal Kalau gak ada saya Di rumah Gak ada gue Tinggal pasain bengkel Servis Ganti oli Selesai Tapi kalau Untuk ini Mungkin ya Belum ada waktu Untuk Kurang Waktunya kurang Untuk bersih-bersih Kayak gitu Jadi untuk Bodinya memang Agak sedikit Kotor Bukan Bukan ku Sam kotor Kotor karena debu ya Tapi kalau Untuk masalah itu Semuanya terawat Ini motor ini ya Dan motor ini Gak dijual Wah Seneng banget Pakai motor ini Karena Ya motor ini Yang nemenin gue Kemana-mana Waktu itu Nemenin Pokoknya Nemenin gue Berjuang lah Motor ini lah Untuk Dudukan ini Dudukan kaki Di depan ini Ini masih saya pakai Dan Kenapa Gue selalu punya cerita lucu Kemana-mana Ketika saya pakai Motor ini Dan Mungkin ketemu Orang baru gitu Pasti mereka nanya gitu Itu ngapain Kamu taruh Apa Stang sepeda Di Di motor gitu Jadi memang Memang kayak Stang sepeda Cuma Dia punya Stang sepeda Jadi mereka tuh Selalu nanyain Kayak gitu Jadi gue Jadi itu menjadi Cerita unik tersendiri Oke teman-teman Sekiranya itu aja Jadi untuk motor ini Semuanya masih normal Gak kenapa-kenapa Nanti mungkin kita akan Lakuin Cek Ganti warna Velg ya Berhubung Velg depan juga Apa namanya ya Itu yang Jika selas-lasan itu Warnanya jadi kusam Nanti kita mungkin akan Mencet download Dua-duanya Oke teman-teman Untuk video ini Kali ini Cukup ini aja Semoga video ini Bermanfaat Untuk kedepan Mungkin kita akan Bikin konten-konten Otomotif lagi Kita mulai Konten-konten di otomotif lagi Ya teman-teman Di motor lagi Kalau kemarin kita Di konten audio Ya karena Sempetnya baru Di audio dulu Jadi untuk Channel saya ini Memang saya Suka di audio Dan suka di otomotif Jadi Buat teman-teman Yang suka juga Tolong di subscribe Jangan lupa di like Video seperti ini Dan di share juga Oke Cukup itu aja Untuk video kain teman-teman ya Semoga video ini Bermanfaat Semoga waktu Teman-teman Bermanfaat juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!